Ada pun pemirsa indeks harga saham gabungan sesi 1 siang hari ini ditutup di angka cantik di 6.888 namun melemah 0,09% atau 6 poin pada penutupan sesi 1 ini. Dan pemirsa IHSG sempat menyentuh level tertinggi untuk sesi 1, 6.923 dan terendahnya di 6.882 sebelum akhirnya ditutup di 6.888. Ada pun volume mencapai 11,2 miliar unit saham dengan value 4,1 triliun rupiah. Dan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau cenderung melemah 0,13% atau 19 poin pada posisi 15.174 rupiah. Kita ke deretan saham yang menjadi top gainers, top losers dan juga pergerakan sektoral. Dimana 4 diantaranya pemirsa untuk gainers adalah Telkom naik 0,52% di 3.840. MDKA menguat 0,63% di 4.770. Antam menguat 0,48% di 2.090. Dan BTPS menguat 1,25% di 2.430. Sebaliknya 4 saham yang menjadi top losers paling atas berdasarkan value pemirsa adalah GoTo dengan pelemahan 0,82% di 121. BBNI 0,82% di 9.075. BBRI juga turun 0,61% di 4.850. Dan BCA turun 0,29% di 8.725. Dari pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin kenaikan di tengah pelemahan tipis dari indeks harga saham gabungan. Transportasi menguat 1,33%, konsumsi non-primer menguat 0,74%, energi turun 0,37% dan keuangan turun 0,37%. Demikian pemirsa review singkat seputar penutupan perdagangan di sesi pertama pada hari selasa ini 21 Februari 2023. Dan kami akan segera kembali dengan informasi ekonomi dan bisnis lainnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!